Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi menerima piagam penghargaan dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian serta pelakat WTP 5 tahun berturut-turut atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Jambi menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 Pada kegiatan yang sama, pemerintah Provinsi Jambi juga menerima pelakat WTP 5 tahun berturut-turut Piagam dan pelakat ini diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perpendaharaan Provinsi Jambi, Supendi, kepada Gubernur Alharis Kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara sertifikat hibah tanah dan penyerahan sertifikat dari Pemprov Jambi kepada Kanwil DJPB Provinsi Jambi yang bertempat di rumah Dinas Gubernur Jambi pada Kamis 30 September Acara penyerahan piagam penghargaan opini wajar tanpa pengecualian tahun 2020 serta pelakat WTP 5 tahun berturut-turut yang diraih pemerintah Provinsi Jambi menjadi bukti administrasi anggaran dan belanja daerah tercatat secara baik Gubernur Jambi Alharis menegaskan kepada organisasi perangkat daerah termasuk pemerintah kabupaten kota untuk terus dan mampu mempertahankan kinerja tata kelola pemerintah yang baik pada bidang administrasi pelaksanaan dan serapan anggaran yang sesuai aturan Evaluasi dan tahapan jelas akan mempermudah kerja ke depan Dia menyampaikan pemerintah sekaligus juga menyerahkan piagam WTP 2020 dan juga tanda pelakat terkait dengan penyerahan WTP yang sudah 5 tahun berturut-turut Nah mungkin rekam ini sudah melihat tadi bahwa saya menyampaikan semua rekam tadi semua apakah itu serapan anggaran kemudian kondisi dana yang nasihat dan gimana dan sebagainya lah Nah maka memang perlu bahwa ini terlakukan dan kami juga akan tentu meminta kepada daerah-daerah yang menggunakan dana pusat ini yang transportasi banyak untuk segera kecepat proses perangannya Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Titjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi menyampaikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas telah diraih pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2012 Namun hal tersebut tidak termasuk dalam hitungan Sehingga penghargaan WTP berturut yang diberikan oleh opini WTP tahun 2015 murni tanpa paragraf penjelas hingga saat ini terhitung 6 kali berturut Dengan harapan tahun depan tetap mendapat opini WTP murni Ia juga menjelaskan opini WTP menyoroti serapan anggaran dengan mempertanggungjawabkan administratif Hendaknya mendapat dukungan program yang memberi kemanfaatan luas bagi masyarakat Mendapatkan opini WTP itu adalah sejak tahun 2012 Namun untuk 2012, 2013, dan 2014 Opini WTP-nya adalah opini WTP dengan paragraf penjelas Sehingga Kementerian Keuangan tidak mengakuin itu sebagai WTP murni Jadi yang diakuin sebagai WTP murni adalah sejak tahun 2015 Sehingga tahun ini merupakan tahun ke-6 Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh opini WTP